Intro Arisan rutin LBH Indonesia Adil Bersatu, wujub kegiatan silaturahmi antar anggota yang solid untuk bertukar kemajuan. Global Expos TV Kabupaten Cirebon, di hari ahad, di awal bulan di setiap awal bulan, seperti yang rutin dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Adil Bersatu, pada tanggal 2 Juni tahun 2024, kumpul Arisan sebagai wujud kegiatan ajang silaturahmi, keseluruh anggota yang tergabung dalam anggota LBHIA, dan kini sudah ternyata banyak manfaatnya, di samping rutin Arisan sebagai ajang silaturahmi, rembuk antar anggota kini saling mengetahui para keluarganya, saling bertukar informasi, dan juga sarana ibadah, yang tak adalah pembukaan dengan doa bersama, Hal itulah yang membuat Arisan Rutin LBH Indonesia Adil Bersatu, tepatnya di tanggal 2 Juni tahun 2024, yang mendapatkan giliran yaitu Ustadz Supriyadi, yang ada di Desa Pucuk Sawit, Blok Mekarsari, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, Arisan ini berjalan baik, dan hikmat. Arisan yang diselenggarakan tiap awal bulan ini, pada hari Minggu tanggal 2 Juni tahun 2024, menghasilkan rembuk sesama anggota LBHIA, Untun Bukan Berikutnya, yang akhirnya membuat kesepakatan untuk memanfaatkan untuk bertemu tatap muka di setiap awal bulan. Menurut, Ketua Umum LBH Indonesia Adil Bersatu, Haji Hasan Bisri MSS PDIS HAMH, melalui Sumadi CH, yang selaku Ketua Ranting Kecamatan Susukan, dengan penuh harap, bahwa kegiatan Arisan tersebut, agar menjadikan dan membuat sebagai ajang pertemuan rutin dan ajang silaturahmi. Sumadi juga berpesan kepada anggota LBH Indonesia Adil Bersatu ini agar selalu tetap solid, dan tetap harus bersemangat untuk membantu, dan membela hak-hak warga negara Indonesia yang tersandung masalah, baik itu di dalam negeri ataupun yang ada di luar negeri, artinya tetap kita bantu sesuai aturan dan anjuran Ketua Umum LBH Indonesia Adil Bersatu, yaitu Haji Hasan Bisri MSS PDIS HAMH, tutup Sumadi CH, saat membuka acara Arisan Rutin di Kekediaman Ustadz Supriyadi. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel Youtube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan reporter Global Expos TV, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Sukadi, mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!